Selamat pagi adik-adik, ini tante Lisan dari kelas 1 pagi, semoga semua sehat ya, selamat mengikuti ibadah sekolah minggu hari ini, Tuhan Yesus memberkati Selamat beribadah ya, Tuhan Yesus memberkati, God bless you Halo kelas 2 pagi, salam dari tante Anita, tante mau tunggu foto video adik-adik waktu ibadah di rumah ya Halo adik-adik kelas 2 siang, ini kak Clarita, semoga semua beribadah ya, God bless you Halo adik-adik ASM kelas 3 pagi, ini kak Ivan, selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati Halo adik-adik kelas 3 siang, aku kak Evi, hari ini kita akan beribadah, mari kita akan beribadah dengan semangat Halo adik-adik yang cantik-cantik dan ganteng-ganteng, bagaimana kabarnya saat ini? Adik-adik pasti sekarang sedang merasa bosan ya, karena adik-adik harus melakukan semua kegiatan adik-adik di dalam rumah Adik-adik harus belajar di dalam rumah, walaupun adik-adik diberi pelajaran oleh guru, tapi adik-adik harus mengerjakannya di rumah Adik-adik main pun harus di dalam rumah, karena orang tua adik-adik melarang adik-adik bermain di luar rumah Kenapa? Supaya adik-adik tidak terkena penyakit yang sekarang ini sedang menyebar di seluruh dunia Yaitu COVID-19, memang membosankan di dalam rumah, kita melakukan ini setiap hari kita lakukan di dalam rumah Belajar di dalam rumah, main bersama kakak dan adik di dalam rumah juga, nanti nonton TV bosan juga Kalau sudah bosan, biasanya adik-adik merasa kesal, merasa marah Bosan nih ma, aku dalam rumah melulu, aku pengen jalan-jalan ma, tapi masa mama-mama papa gak boleh? Nanti pasti mama-mama papa menjelaskan kenapa kamu tidak boleh untuk jalan-jalan keluar rumah Jadi adik-adik harus menurut kepada mama dan papa, supaya adik-adik tetap sehat, tetap ada di dalam rumah Nah adik-adik, pada saat adik-adik merasakan kesal, pada saat adik-adik merasakan marah, pada saat adik-adik merasakan sedih Adik-adik harus yakin bahwa Tuhan Yesus beserta dengan kita Kalau adik-adik merasa suka cita, misalnya adik-adik bertemu dengan teman-teman adik-adik bercerita di sekolah Adik-adik juga pasti tahu bahwa Yesus beserta dengan adik-adik Di saat kita sedang susah pun, Tuhan Yesus beserta dengan kita Adik-adik minta kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan, biar penyakit ini semuanya boleh lewat Kita boleh kembali lagi seperti biasa, bisa bersekolah, bisa bermain di luar Supaya kita merasakan suka cita, adik-adik terus berdoa Dan adik-adik harus percaya bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita Mungkin juga Tante Indah, Tante Indah juga merasakan penyertaan Tuhan Yesus Perlindungan Tuhan Yesus selama COVID-19 ini Sama juga dengan adik-adik, dengan mama, papa di rumah Pasti semuanya merasakan itu Oleh karena itu, percaya bahwa Yesus beserta dengan kita Percaya terus sepanjang hidup kita Sekarang kita nyanyi yuk tentang lagu Percaya Saja Percaya saja, percaya saja, percaya yang beri kita menang Percaya saja, di dalam darahnya, percaya yang beri kita menang Percaya saja, percaya yang beri kita menang Percaya saja, percaya yang beri kita menang Sebelum kita melanjutkan ibadah hari minggu ini Ibadah sekolah minggu kita Kita mau berdoa dulu Memohon pimpinan dari Tuhan Dari awal sampai akhir Supaya ibadah sekolah minggu kita ini berjalan dengan lancar dalam pimpinan Tuhan Sekarang adik-adik kelipat tangan Tutup mata Kita semuanya siap berdoa Mari kita berdoa Tuhan Yesus, terima kasih hari ini Tuhan sudah pimpin kami Sudah memberi kami kesempatan untuk kami bersekolah minggu di hari ini Tuhan berkati sekolah minggu kami dari awal, pertengahan sampai akhir Berkati kami Tuhan, berikan kami kesehatan sepanjang COVID-19 ini ya Tuhan Supaya kami merasakan kasih sayang Tuhan dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus doa ini kami naikkan Amin Sekarang adik-adik Adik-adik sudah percaya bahwa Yesus selalu menyertai kita Walaupun kita sedang sedih Walaupun kita sedang bersuka cita Adik-adik percaya bahwa Yesus tetap ada bersama dengan kita Oleh karena itu sebagai rasa syukur kita Dalam bentuk percaya kita ini Kita bisa bersaksi Apa itu bersaksi? Bersaksi itu kita menceritakan apa yang pernah kita alami dalam hidup kita Misalnya contohnya adik-adik selama adik-adik berada dalam rumah Selama adik-adik disuruh belajar di rumah Tetap di rumah Apa yang adik-adik alami? Penyertaan Yesus yang seperti apa yang adik-adik bisa alami? Adik-adik bisa bercerita Mah aku merasakan loh bahwa Tuhan Yesus menyertai aku loh Aku diberi kesehatan Misalnya seperti itu Itu namanya bersaksi Nanti kalau adik-adik sudah bersekolah Kembali ke sekolah Adik-adik bisa bersaksi kembali Kepada teman-teman di sekolah Atau kepada guru-guru Adik-adik bisa bercerita Jadi bersaksi itu bisa kita lakukan dalam bentuk bernyanyi Atau adik-adik bisa membuat cerita Atau adik-adik bisa langsung bercerita kepada teman-teman Nah sekarang kita menyanyi yuk Kita menyanyi lagu tentang bersaksi terus sampai Tuhan datang 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 Sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan Adik-adik siapkan hati dan pikiran untuk mendengarkan firman Tuhan Sebelum mendengarkan firman Tuhan Kita menyanyi yuk untuk menyiapkan hati kita Untuk kita siap mendengar firman Tuhan hari ini Firman Tuhan Firman Tuhan Ku tanami hatiku Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Jangan menonton Terima kasih telah menonton Halo adik-adik semua Wah suka cita sekali ya Kalau hari ini kita bisa beribadah kepada Tuhan Walaupun lewat online Nah tadi kan adik-adik sudah memuji Tuhan Sudah bersuka cita Nah sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan Yuk kita siapkan hati kita Yuk kita siapkan hati kita Kita mau lipat tangan kita Kita mau tutup mata kita Kita mau berdoa Adik-adik berdoa di dalam hati Ikuti Tante ya di dalam hati Ikuti Tante yang pimpin dalam hati Yuk kita berdoa Tuhan Tuhan kami mengucap syukur dan berterima kasih Dan supaya kami bisa berdoa Dan supaya kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan Terima kasih Tuhan Kami serahkan waktu di muka ini Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Nah adik-adik Sebelum cerita Tante mau kasih lihat sesuatu nih Nah kira-kira ini apa? Ada yang tahu gak? Ada orang di dalam ruangan Lalu ada jurujinya Kemudian orang itu juga dirantai loh tangannya pakai besi Kira-kira ini ruangan apa? Ada yang tahu gak? Iya betul Ini penjara Penjara ya Tante Iya ini penjara Nah lalu Tante mau tanya ya Kira-kira ada yang tahu gak? Penjara itu tempat apa? Lalu siapa sih yang harus dimasukkan ke dalam penjara? Iya benar semua ya Penjara itu tempat orang dihukum Orang yang mana yang dihukum Tante? Orang yang melakukan kejahatan Nah itu kira-kira kejahatan apa sih yang diperbuat oleh orang sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara? Nah kalau ada yang melakukan kejahatan misalkan apa? Betul Mencuri Terus melakukan apa? Merampok Melakukan kejahatan apa lagi? Iya korupsi juga dimasukkan ke dalam penjara Ada yang dihukum setahun, tiga tahun, sepuluh tahun Nah mereka yang dimasukkan ke dalam penjara adalah mereka yang melakukan kejahatan Nah adik-adik tahu tidak? Di dalam Alkitab ada cerita bahwa ada seorang yang dimasukkan ke dalam penjara Tapi dia tidak melakukan kejahatan Kira-kira siapa ya? Kita dengarkan ya ceritanya ya Nah disana tertulis di Alkitab bahwa ada seorang Rasul Nah namanya Rasul Petrus Nah apa sih yang dilakukan Rasul Petrus sehingga ia dimasukkan ke dalam penjara? Nah Rasul ini sebelumnya Tante juga mau tanya Masih ingat gak cerita tentang Rasul Petrus ini? Ia adalah salah satu dari Dari siapa? Dari murid? Betul Dari murid Tuhan Yesus Nah Rasul Petrus ini setelah Yesus dibangkitkan dan naik ke surga Dia bersama teman-temannya dan rasul-rasul yang lain sangat giat menceritakan firman Tuhan Dia berkotba Dia menceritakan tentang siapa Yesus Kristus Siapa jurus selamat dunia Sehingga banyak orang yang semakin lama semakin mau bertobat dan menjadi orang Kristen Nah adik-adik pada masa itu ada seorang raja Dia bernama Raja Herodes Nah kelihatan ya Nah raja ini sangat jahat adik-adik Dia tidak suka kalau banyak orang Kristen yang mengikut Yesus Kristus Dia tidak suka kalau banyak orang bertobat mendengar cerita firman Tuhan Sehingga Raja Herodes ini memerintahkan kepada para pasukannya untuk menangkap Petrus Nah Raja Herodes berkata kepada para pasukannya Hai kalian dengar Aku tidak suka kalau orang Kristen semakin banyak Makin banyak yang mengikut Yesus Jadi aku mau kalian menangkap si Petrus itu Rasul Petrus disini sedih Atau marah Atau dia nangis sekali karena merasa kesedihan Masuk ke dalam penjara Adik-adik lihat ya Walaupun di dalam penjara Rasul Petrus tetap tersenyum Kenapa? Karena dia tahu bahwa Walaupun dia di dalam penjara Tetapi Tuhan tetap menjaga dia Tuhan tetap menolong dia Nah ketika Rasul Petrus ditangkap Banyak sekali para Rasul dan murid-murid Tuhan Yesus Berkumpul dan mendoakan Rasul Petrus Mereka meminta agar Tuhan menolong Menguatkan Rasul Petrus Dan menolong jikalau Tuhan berkenan Agar membebaskan Rasul Petrus Nah adik-adik tahu tidak Raja Herodes setelah menangkap Rasul Petrus Dia memerintahkan kepada 16 pasukannya Untuk menjaga penjara Rasul Petrus 24 jam Bayangkan adik-adik Dia membuat pasukan 4 regu Dan setiap regu terdiri dari 4 penjaga 4 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 4 Sama juga dengan 4 kali 4 Sama dengan 16 Nah pasukannya itu Dua harus berjaga di depan penjara Rasul Petrus Di depannya sudah dijaga oleh 2 orang Lalu ini di depan pintu penjaranya Lalu di depan gedung penjara juga Sudah dijaga lagi tuh Adik-adik dengan 2 Sehingga 1 regu terdiri dari 4 penjaga Nah ketika di dalam penjara Rasul Petrus itu tetap rajin Adik-adik Dia tetap berdoa Memuji Tuhan Dia percaya bahwa Tuhan tetap menjaga dia Walaupun saat ini tangannya sudah dirantai Dan dia tidak bisa kemana-mana Nah Rasul Petrus juga dapat Dia dapat tidur dengan tenang Walaupun dia di penjara Dan tangannya dirantai dengan besi yang kuat Dia tetap tersenyum Karena dia mendapatkan damai Sukatita dalam perlindungan Tuhan Nah adik-adik pada suatu malam Ketika Rasul Petrus sedang tertidur lelap Tiba-tiba ada cahaya yang sangat terang Menerangi penjara itu Tiba-tiba ada seorang malaikat Tuhan yang datang Kepada Rasul Petrus Nah ketika Rasul Petrus sedang tidur Dan malaikat ini datang menerangi Cahayanya sangat terang sekali Sehingga Rasul Petrus terbangun Lalu dia juga menjadi kaget Karena dia merasa Oh ada siapa yang begini terang cahayanya Dan menyilaukan mata Rasul Petrus sangat kaget Tetapi malaikat ini Langsung menepuk pundak Petrus Adik-adik tahu tidak Ketika malaikat itu menepuk pundak Petrus Lalu tiba-tiba rantai yang mengikat tangannya Rasul Petrus Langsung lepas Seketika itu juga lepas Dan malaikat itu berkata kepada Rasul Petrus Hai Petrus Bangunlah Kenakan kasutmu Kenakan sabukmu Dan kenakan jubamu Aku akan mengantar kamu keluar Nah adik-adik Pada saat malam itu Petrus sedang tertidur Dia ditemani oleh dua orang penjaga Di samping kiri dan kanannya Rasul Petrus Jadi waktu Rasul Petrus itu tertidur Nah di kiri kanannya itu sudah dijaga juga oleh penjaga Nah tetapi oleh karena kebesaran Tuhan Tuhan mengutus malaikatnya Sehingga malaikatnya ini bisa membawa Rasul Petrus Lalu mereka jalan keluar Adik-adik Melewati penjagaan Mereka melewati dua penjaga yang sedang tertidur di samping Rasul Petrus Lalu pelan-pelan mereka maju lagi ke arah pintu penjara Lalu tiba-tiba di pintu penjara ini Dengan secara tiba-tiba terbuka dengan sendirinya Dan tidak ada yang menyadarinya Lalu malaikat itu keluar bersama Rasul Petrus dari penjara Kemudian ada satu gerbang lagi yang harus mereka lewati Yaitu gerbang depan dari penjara ini Nah pintu gerbang ini pun terbuka dengan tiba-tiba Sehingga Rasul Petrus dan malaikat itu bisa keluar dengan selamat Nah ketika Rasul Petrus sudah sampai di pintu gerbang kota Lalu malaikat itu meninggalkan dia Nah Rasul Petrus itu lalu menyadari bahwa Oh pertolongan Tuhan itu tepat sekali pada waktunya Dia menyelamatkan Rasul Petrus Segera Rasul Petrus pergi mengunjungi rumah Dimana teman-temannya sudah bersekutu berdoa Mendoakan keselamatan Rasul Petrus Nah Rasul Petrus langsung mengunjungi rumah temannya Dia mengetuk pintunya Tolong bukakan pintu Aku Petrus Teman-temannya kaget Kok bisa sedang di penjara Tetapi ada di depan rumah Langsung mereka membuka pintunya cepat-cepat Lalu mereka bersuka cita Karena yang mereka lihat itu benar Bahwa Rasul Petrus sudah dibebaskan Nah adik-adik tahu tidak Kenapa Rasul Petrus ingin segera pergi ke tempat teman-temannya Karena ia ingin menceritakan tentang keajaiban kuasa Tuhan Ia ingin supaya nama Tuhan semakin dipermuliakan Bahwa semakin banyak orang menjadi percaya dan mengikuti Yesus Kristus Lalu Rasul Petrus berkata kepada sahabat-sahabatnya ini Ceritakan apa yang sudah Tuhan lakukan kepada ku Tuhan sudah menolongku Sehingga kalian juga harus menceritakan kepada yang lain Supaya semakin banyak orang yang percaya Kata Rasul Petrus Nah adik-adik sampai disini ceritanya Tetapi Tante mau tanya ya Nah tadi di cerita tadi Siapa yang mengutus malaikatnya untuk menyelamatkan Rasul Petrus Ya betul Tuhan Yesus Tuhan kita Tuhan kita yang mengutus malaikatnya untuk membebaskan Rasul Petrus Kemudian kita belajar bahwa Tuhan menolong umatnya tepat pada waktunya Nah kita juga belajar bahwa di saat kita susah Kita tetap harus tetap berdoa Tetap percaya bahwa Tuhan akan menolong kita pada saat yang tepat Nah siapa nih yang dalam masa-masa karantina Ada penyakit virus corona Harus tinggal di dalam rumah Nah siapa yang masih marah-marah Aku mau keluar Aku mau pergi ke mall Nah terus siapa yang Aku mau makan enak-enak Aku mau makan pizza Aku mau makan Burger King Kenapa mama gak kasih Ya atau ada yang sambil marah-marah juga Gak mau sekolah online Aku gak mau Aku gak mau sekolah online Nah kita belajar ya adik-adik Bahwa di saat kita susah Kita tetap harus seperti Rasul Petrus Kita senyum Kita percaya bahwa masa sulit ini akan segera berlalu Bahwa Tuhan akan menolong kita tepat pada waktunya Nah kita belajar juga kan tadi Bahwa terakhir itu Rasul Petrus tetap pergi kepada teman-temannya Menceritakan tentang keajaiban Tuhan Keajaiban kuasa Tuhan Kita juga bisa adik-adik menjadi saksi Tuhan Walaupun di saat-saat susah seperti ini Caranya ya tadi Kita tetap harus tersenyum Kita tidak boleh marah-marah lagi sama orang tua kita Tidak boleh ngambek Kita harus tetap semangat melewati masa-masa karantina Terus kita juga bisa bersama-sama dengan orang tua kita Memberikan pertolongan kepada orang-orang yang sedang kesusahan sekarang Kita bisa minta mama papa menyediakan makanan yang sifatnya sederhana Untuk diberikan kepada sapam Kepada tukang kebun Nah itu juga apa? Suatu kesaksian Bahwa kita sebagai orang Kristen Kita percaya Tuhan sudah menolong kita Kita pun mau menolong sesama kita Nah sampai disini cerita firman Tuhan Kita akan siap-siap melakukan hayat hafalan ya adik-adik Nah sudah siapkan alkitabnya Kita buka ya Hayat hafalan kita hari ini dari Mas Mur Tau gak Mas Mur itu perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya pintar Mas Mur itu ada di perjanjian lama Nah nanti bisa minta papa mama bantu ya Carikan Mas Mur 121 ayat 1 Panjang ya pasalnya aja Tetapi jangan takut kita belajar bersama-sama Ya seperti biasa Karena Mas Mur itu dimulai dengan huruf M Kita keluarkan tangan kita M M Ting 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 Seperti huruf M Jadi M Mas Mur Nah ini supaya kita ingat Ingat adik-adik M itu Depannya kita sebut M Mas Mur Kita ingat begitu Nah sekarang belajar ya Pasalnya berapa Tante? Kita coba ya Kita keluarin tangan kita 1 2 1 2 Nah ulangin ya Nah ulangin ya Bersama-sama ya 1 2 1 2 Jadi hafalnya begini ya M Mas Mur 121 ayat 2 Ya makanya 1 Ya makanya 1 2 1 2 Supaya kalian hafal Kita ulangin ya Pelan-pelan ya Dimulai dari pasalnya dulu ya Kita sebut hurufnya depannya dulu 1 2 3 M Mas Mur 121 Ayat 2 Nah sudah bisa sampai disitu Kita baca bersama-sama ayatnya ya Kalau belum siap Tante bacakan dulu Buat adik-adik semua Mas Mur 121 Ayat 2 Pertolonganku Ialah dari Tuhan Yang menjadikan Langit dan bumi Nah Tante ulangin ya Pertolonganku Ialah dari Tuhan Yang menjadikan Langit dan bumi Nah gerakannya gimana Tante? Nah kita coba ya Gerakannya ya Nah tadi diceritakan Udah belajar Rasul Petrus Waktu di penjara Tangannya diikat Nah kita akan coba ya Kita coba tangan kita diikat Seperti ini Nah setelah diikat Ketika malekat menepuk Bundak Petrus itu kan Langsung terbuka kan Rantainya Nanti adik-adik rumah Bisa minta tolong Papa Mama Tepuk Pura-pura tepuk gitu ya Ketika ditepuk Langsung kalian baca Pertolonganku Karena sudah lepas ya Jadi seperti ini Pertolonganku Iyalah Dari Tuhan Nah dari Tuhan seperti ini Yang menjadikan Langit itu kan tinggi ya Di atas ya Ya menjadikan Langit dan Bumi kan bulat Bumi Tanta ulangin ya Mulai dari ayatnya dulu ya Nanti baru dari pasangnya Siap-siap tangannya Terus ya Terus nanti kalian bisa minta Tepuk sama Bundak kalian sama Papa Mama Ya Satu Dua Tiga Pertolonganku Iyalah Dari Tuhan Yang menjadikan Langit Langit tinggi ya Menjadikan langit Dan Bumi Besar Oke Kita ulang dari Masmur loh Jangan lupa ya M-nya disebut dulu Satu dua Satu dua Oke Satu Dua Tiga M-masmur Seratus Dua Satu Ayat Dua Siap-siap Satu Dua Tiga Pertolonganku Iyalah Dari Tuhan Yang menjadikan Langit Dan Bumi Ya Semoga Dengan ayat ini Adik-adik ingat Pertolongan kita Datangnya dari Tuhan Yang menciptakan Langit dan Bumi Kalau Tuhan sudah bisa menciptakan Langit dan Bumi Maka Dia pun bisa menolong kita Di saat sulit Oke Sampai disini dulu ya Cerita firman Tuhan Dan ayat Alkitabnya Disambung Dengan Aktivitas Oke Terima kasih Tuhan memberkati kita semua Shalom Adik-adik sudah mendengarkan Firman Tuhan ya Tadi Firman Tuhan Bercerita mengenai Siapa? Betul Mengenai Petrus Petrus yang dibebaskan Dari penjara Penjara yang dijaga ketat Oleh prajurit-prajurit Petrus diberlenggu Di rantai Tapi dia bisa bebas Siapa yang menolong Petrus? Betul Oleh seorang malaikat Tuhan Nah ketika Petrus Akhirnya bebas Dan bisa sampai Ke rumah Maria Ibu Yohanes Petrus mengatakan Bahwa Berita baik ini Berita bahwa Dia sudah Bebas ini Harus diketahui Oleh Yaakobus Dan Saudara-saudara yang lain Petrus ingin Orang lain tahu Bahwa Tuhan Menolong dia Petrus bersaksi Akan kemurahan Tuhan Atau akan Pertolongan Tuhan Nah kita belajar dari Petrus Kita mau bersaksi Tuhan itu baik Nah Tante Lange juga Mau bersaksi Adik-adik Adik-adik mau mendengarkan ya Nah Adik-adik tahu kan Kondisi sekarang ini Karena adanya pandemi Kita diminta untuk Bekerja Untuk belajar Untuk beribadah dari rumah Sama halnya Dengan adik-adik juga Adik-adik belajar di rumah Tante Lange juga harus Bekerja dari rumah Ketika awal-awal Kantor Tempat Tante Lange Bekerja Memutuskan seperti itu Tante Lange Aduh Bagaimana ya Melaksanakan kegiatan Pekerjaan Tante Lange Biasanya Kegiatan itu Dilaksanakan di satu ruangan Kemudian Ada orang yang saling bertemu Tapi hal itu kan Tidak bisa dilakukan Tante Lange pusing Tante Lange tertekan Bagaimana menjalankan pekerjaan Nah Tante Lange bersyukur sekali Tante Lange dan teman-teman Tante Lange dan teman-teman Bisa saling menguatkan Tante dan teman-teman Sering bicara-bicara Bisa saling menanyakan kabar Saling bertanya Saling mendengarkan Dan juga saling mendoakan Kita saling mendoakan Supaya kita diberikan hikmat oleh Tuhan Supaya kita bisa memikirkan cara-cara lain Dalam melakukan tugas kita Dan Tuhan menjawab doa Doa Tante dan doa Teman-teman Tante Tante dan teman-teman Tante Diberikan hikmat Diberikan pemikiran-pemikiran yang baru Bagaimana melaksanakan tugas Tante Dan Tante sangat bersyukur Tante merasakan Tuhan baik Tuhan menolong Tante dan teman-teman Tante Tepat pada waktunya Nah sekarang aktivitas buat kita Seperti Petrus Tadi Petrus mau bersaksi Kita juga mau bersaksi Adik-adik meskipun masih kecil-kecil Tapi tetap merasakan kasih Tuhan Pertolongan Tuhan Ketika belajar di rumah Ketika beribadah di rumah Tuhan menolong adik-adik Sekarang adik-adik coba pikirkan Coba renungkan Kebaikan Tuhan Apa sih yang kita rasakan Di masa yang Hmm rasanya tidak terlalu menyenangkan Karena kita harus tetap di rumah Tapi Tuhan beraikan Tuhan sediakan Sediakan rumah Sediakan fasilitas untuk belajar Sediakan ada orang tua Papa mama yang siap membantu Atau kakak adik Tuhan sediakan Tuhan bantu Nah adik-adik boleh Bersaksi Menyaksikan kasih Tuhan Kepada adik-adik dalam masa yang mungkin Tidak terlalu menyenangkan ini Nanti adik-adik boleh pinjam Handphone mama ya Atau mau handphone papa Boleh rekam Apa sih Yang adik-adik rasakan Kasih Tuhan Yang tidak berkesudahan Apa sih Pertolongan Tuhan yang adik-adik rasakan Ketika harus berada di rumah Ketika melakukan kegiatan di rumah Nah Direkam ya Di dalam bentuk video Atau mungkin Kalau dalam bukan dalam bentuk cerita Mungkin dalam puji-pujian Karena Kadang-kadang kita Ketika menaikkan puji-pujian Kepada Tuhan Kita ingat Tuhan baik sekali Ya Jadi Anak-anak belajar untuk bersaksi Aktifitasnya Membuat video Dalam bentuk kesaksian Ya Kesaksiannya bisa Dalam bentuk cerita Atau dalam puji-pujian Atau ada Hal-hal yang lain Yang bisa terpikirkan oleh anak-anak Yang pasti kita mau bersaksi Bahwa Tuhan baik Orang lain perlu tahu Nanti Kalau anak-anak sudah selesai Adik-adik sudah selesai Dengan videonya Nanti Boleh minta tolong mama atau papa Minta bantu Supaya Share Videonya Ke wali kelas masing-masing Nanti wali kelas Akan menumpulkannya Di Facebook kita Harapannya Makin banyak orang Yang tahu Bahwa Tuhan Menolong kita Tuhan Memelihara kita Di masa-masa yang Tidak Mudah ini Tapi Tuhan Bantu kita Ya adik-adik Jadi Aktifitas kita Untuk minggu ini Kita mau bersaksi Untuk saksinya Dalam bentuk rekaman Yang nanti Adik-adik Kita akan Minta tolong mama dan papa Untuk kirimkan ke wali kelas Oke Terima kasih Selamat bersaksi Semoga Tuhan memberkati Adik-adik Adik-adik Sekarang kita mau berdoa Adik-adik semua Siapkan hati dan pikiran Kita lipat tangan Kita tutup mata Dan kita berdoa Mari kita berdoa Tuhan Tuhan Yesus Bapak di sungga Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Bapak di sungga Bapak di sungga Bapak di sungga Bapak di sungga Bapak di sungga